Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga nameless kembali lagi di channel Vikri Alung Hari ini saya bakal review teman-teman squad full intermilan Hari ini ya gue sekarang masuk ke squad intermilan gue dulu Soalnya ini squad SVS dan liga gue teman-teman Jadi gue harus ganti ke squad gue intermilan coy Oke ini kita udah masuk ke squad full intermilan kita teman-teman Nanti malam ya intermilan ketemu Juventus coy Dan gue yakin intermilan menang Gila 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 gue yakin Giuseppe Miaza bakal penuh nanti Oke dan ini cardnya teman-teman ya untuk back gue belum beli si Gosen coy Masih belum gue beli dan si Dampris belum gue pake si Lucio Ya teman-teman tau kalau belum tau nih teman-teman si Lucio Detailnya ini teman-teman ya dia pemain inter seri A Brazil perjalanan pahlawan oke Dan gue mesti nunggu card dia di pahlawan coy Dan ini screener gue udah punya makanya gue ambil Rambastoni gue tunggu nanti bakal gue beli teman-teman di market Dan ini tentunya gue mungkin bakal ambil si Deverage teman-teman Kalau gak Deverage gue bakal ambil Cordoba yang pahlawan teman-teman yang 2023 kan Yang baru Dan ini gue ambil Barella dan ini kemungkinan gue ambil si Hakan Center mid dan sini gue mungkin pake si Mickey Kalau gak ini si Hakan gue ambilin center attacking Dan gue ambil sini pakai center deep mid si Brozovic coy Marcelo Brozovic dan sini tetap si Martinez gue beli dan ini tetap gue pake Crespo Kalau gak gue pake Milito teman-teman Yang pahlawan juga teman-teman Tapi yang pahlawan yang sekarang kan yang 2023 bukan pahlawan yang over 107 Tapi pahlawan Milito yang over 109 coy Atau gak disini bakal gue ambil Eto'o Tapi Eto'o terlalu mahal jadi kita pake ini aja dulu teman-teman ya Gue pake formasi 5-2-1-2 Formasi aslinya Inter Milan kan 3-4 3-5-2 kan teman-teman Jadi gue pake formasi ini Oke saatnya kita review formasinya Kita coba review permainannya teman-teman Dan jujur ini pertama kali gue main pake formasi 5-back teman-teman Oke selamat menyaksikan Oke teman-teman kita udah masuk ke review teman-teman Review kita udah masuk ke rivalitas teman-teman ya Dan ini kita ketemu si Akbar teman-teman legend juga Dan kita juga udah FIFA tapi kita turun rank teman-teman Itu 993 rencana mau gue turunin lagi sih teman-teman Soalnya mau gue turunin dan persiapan nanti ke next start pass juga Mungkin gue bakal keluar start pass baru Dan ini spot kita 5-2-1-2 dan lawan kita Pake 4-3-3 hold Holding 1-3-1 anjir gila Kart kita base semua belakang Oke kita coba main sati Gue bingung juga nih formasi 5-2-1-2 coy Dan agak numpuk belakang sih Ya iya agak numpuk Tuh Buman gue masih bingung nih Ini agak ke tengah rapat ke tengah Jadi oh oke Dan gini gini jadi LW-RW LWB sama RWB nya ya Kayak gosen sama si Lucio harus naik dong Kita coba kita coba ya kita coba Dan ini Nicolo Barella nya skill move bintang 3 ya teman-teman Kalau gak salah ya skill move bintang 3 ya Oke kita coba Nanti kita coba ambil si Barella yang UCL ya teman-teman Dia bukan skill move bintang 3 aja Tapi skill move bintang 4 itu lebih suka sih gue Soalnya kenapa center mid kalau gak itu mah agak payah juga sih Anjay Kayak pemain gue Gampang banget ya direbut bolanya teman-teman Oke nice tenang tenang Hahaha pelanggaran 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 Yo ampun Goldah goldah Ya Tiang tiang Gila gila Oke kita coba tenang tenang barela Kita buka ruang Martinez Krespo Astaga umpan Martinez Su Oke kita tenang Arturo Vidal Ini card end of era ya teman-teman Ini waktu masanya masih GG Gaming sih teman-teman Ini gue habis banyak juga buat dapetin Arturo Vidal coy Jangan salah waktu itu Dan sekarang ya offernya ketinggalan Oke Astaga Ah Pencet coy Padahal gue mau sekali skill move lagi coy Astaga krespo Krespo Oke itu krespo Krespo beratisan ya coy teman-teman itu kalau gak dapat kalau gak salah kita kompensasi apa Waktu itu gue lupa teman-teman Gue dapat krespo dan alhamdulillah teman-teman jadi gue gak butuh ambil krespo yang dimarket kan yang event UCL kan icon Tapi ya sama-sama offer 108 sih Cuman di Gue belum lihat statnya juga bagusan yang krespo yang Gue gratisan untuk krespo yang dari Market yang UCL teman-teman Tenang Nice Untung finishing melawan kita Bakuk coy Ya Untung aja teman-teman ya Kita punya squad Bagus GG Gaming ya kan Oke kita tenang-tenang Bismillah kita main di belakang Tenang dulu Sembari build up ke atas Astaga Lu si yoja Pengen ku berkata kasar coy Tenang Bas Tony Tenang Bas Tony lu GG Gaming sih Kartnya Cuman kan mini kart basenya coy Coba kalau kartu bagusnya mah Wah Gila Waktu itu si Bas Tony gue pernah Astaga Gak lupa cadangan gue segini Pantes aja Over all gue Kok cuma 105 Gitu teman-teman Ternyata gue ada cadangannya Anjah Itu kalau gak salah Persiapan dulu Di Walk up kan Gak tau apa Gue lupa waktu itu kan Kalau main itu Kita harus Pakai cadangannya Yang kat bawah gitu Biar kita ketemu Lawan yang mudah juga gitu Oke tenang Arturo Vidal Kita putar-putar Tenang Mkhitaryan Kok belakang lagi sih coy Padahal gue Pengennya ke depan Tadi arahnya Kembala ke belakang Arturo Vidal Kok kayak gitu ya Wah Ini Kelab build upnya ini Teman-teman Jangan terburu-buru juga 5212 ini Teman-teman ya Dan tentunya Kalau kita biasa Gue jujur aja Gue seru pakai 433 attack 442 442 holding Teman-teman 424 433 holding Pokoknya intinya Pakai LW RW pakai saya Pakai LMRM Teman-teman Dan ini Astaga Astaga Tapi Ini Cuma Baru Kalah di heading Gak apa-apa Gak apa-apa Cornell Kalah Gak apa-apa Tapi jangan capai Cornell Kalawan Itu intinya Oke di menit 65 Tenang Kita masih bisa Mengejar Tenang Baru 1-0 Tapi pertanyaan Gue Kita belum Shoot on target Baru sekali Tadi Si Crespo Yang salah Pencet Doang Itu pun Salah Pencet Gila Gila Oke Gosen Robin Oke Back Nice Crespo Nah Tuh Kebuah Canjir Crespo Gue Pelanggaran Crespo Pelanggaran Astaga Naga Astaga Oke Martinez Tenang 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 Nice Kejauhan Si jaraknya Terlalu Jauh Jadi Center Taking Bo Dari Atas Turun Kebawah Parah Juga Informasi 52 12 Jadi Antara Sibarela Sama Arturo Vidal Agak Keminggir Jadi Tengahnya Kosong Jadi Apakah Perlu Pakai Formasi 5122 Gak Ada Teman Teman Kalau Ada 5122 Enak Si Kita Kasi GG Dulu Lawan Kita Tadi Berapa Kali Oke Menit 85 Dan Seharusnya Gitu Tapi Yang Ada Formasi 5 2 3 5 2 1 Teman Itu Pakai LW RW Kita Tahu Inter Mila Gak Pake Sayap Inter Mila Gak Pake Sayap Kecuali Pake Formasi 352 Yaitu Gosen Sama Dan Dan Fries Bakal Naik Itu Cuman Ini Kepake Lucio Nanti Gue Bakal Coba Beli Pemain Inter Milanya Juga Teman Bagus Nggak Ya Kita Coba Review Jadi Sekarang Kita Coba Pake Base Terus Tenang Barela Nice Mati Nice Nice Astaga Barela Ngapain Disitu Coy Ya ampun Barela Bocil Bocil Parah Banget Bocil Ini Dah Barela Barela Ya ampun Itu Kalau Sud Tadi Astaga Ini Bener Bener Itu Sud Terakhir Coy Ya ampun Mungkin Sud Pertama Kali Ya Gila Gila Kita Cek Start Kita Kalah 1 0 Teman Ya Gapapa Dan Kita Cek Kita Shoot Bener 3 Kali Cuma 1 On Target Coy Dan Penguasa Bola Kita Unggul Akurasi Umpan Kita Kalah Dan Dia Lebih Bagus Akurasi Umpan Dia Dan Kita Kalah Gol Crossing Cornell Oke Teman Teman Terima kasih Kalau ada Request Pemainnya Informasi Gimana Bang Tulis Di kolom Komentar Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh